Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB meninggal dunia pada Selasa 26 Desember 2023 pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Lukas meninggal saat menjalani pembantaran penahanan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Hal itu dikonfirmasi oleh pihak RSPAD Gatot Subroto. Betul, pukul 10.45 waktu Indonesia Barat, kata kepala RSPAD Legend TNI Albertus Budi Sulistio. Selain itu, tim kuasa hukum Lukas mengonfirmasi pihaknya masih berada di RSPAD tempat politisi Partai Demokrat itu mehembuskan nafas terakhir. Beliau dengan tenang menghembuskan nafas tepat pukul 11 di pavilion Kartika RSPAD karena gagal ginjal. Kata kuasa hukum Lukas NMB, Petrus Bala Pationa. Mantan Gubernur Papua Lukas NMB merupakan terdakwa kasus suap dan gratifikasi sejumlah proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD Papua. Melalui putusan banding pengadilan tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman terhadap Lukas NMB dari 8 tahun menjadi 10 tahun banjara. Kasus Lukas ditangani oleh Komisi Pemerantasan Korupsi, hingga berita diterbitkan belum ada tanggapan dari pihak KPK.